Intro Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum dan keamanan meninjau lembaga pemasyarakatan kelas 2 Pontianak Wakil Ketua Komisi 3 ini mengatakan nilai hukum Kelimantan Barat sudah seharusnya mempunyai lapas khusus narkoba agar penanganannya lebih intensif dan lebih fokus Ada pengembangan LP untuk khusus narkoba supaya penanganannya lebih intensif, lebih fokus Nah, kita juga melihat narkoba ini sudah tidak hanya di LP sini kita ke seluruh Indonesia Narkoba itu mayoritas pemilihan kita, itu laku narkoba Saat ditanya wartawan mengenai kondisi lapas Catur mengatakan sebenarnya lapas ini sudah over capacity namun masih dalam batas toleransi Catur menambahkan di wilayah hukum Kelimantan Barat kasus terbanyak adalah narkoba dan trafficking Bagus pelayanannya, kebersihannya cukup Tadi saya mendapat informasi, makanannya cukup Kemudian saya cek pelayanan Kemudian pengunjung terhadap untuk mengakses LP ini tidak mendapat hambatan yang berarti Yang tertukar adalah narkoba dan trafficking Itu menunjukkan bahwa di luar ini narkoba lebih besar lagi Trafficking itu kejahatan transnasional di luar lebih besar lagi Komisi 2 DPR RI mengapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah merampungkan pelaksanaan perekaman IKTP 100% di seluruh kabupaten kota Hal tersebut mengemuka dalam acara penyerahan penghargaan pemerintah pusat yang diwakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang berlangsung di Gudung Guria Agung, Palembang, Sumatera Selatan Ketua Tim Komisi 2 Ganjar Pranowo mengatakan program IKTP adalah program nasional yang sangat strategis yang menelan anggaran sangat besar Mengingat pentingnya program ini DPR telah menyetujui anggaran sebesar 6,3 triliun rupiah Dalam sambutannya, Mendagri Gamawan Fauzi memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta seluruh jamat dan lurah atas keberhasilan merampungkan pendataan IKTP ini Untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terutama terkait pelaksanaan APBN, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengadakan workshop yang berlangsung di Kota dan Pasar Provinsi Bali Wakil Ketua BURT DPR RI Indrawati Sukadis mengatakan workshop bertujuan untuk memperkuat kewenangan DPR RI secara kelembagaan dalam melakukan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pengelolaan APBN Sesuai dengan undang-undang MD3, perlu memperkuat peran strategis dan kewenangan komisi dalam melakukan fungsi pengawasan Indrawati menambahkan, salah satu kesimpulan yang dihasilkan dari workshop ini adalah pentingnya mekanisme standar operating procedure atau SOP sebagai acuan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan APBN Pakar ekonomi Universitas Gajah Mada, Anggito Abimanyu mengapresiasi DPR yang ingin melakukan perbaikan, diantaranya dengan memperbaiki mekanisme kerja bersama pemerintah sebagai mitranya dan juga untuk melakukan perbaikan kepada berbagai macam prosedur mekanisme, proses saya kira akan baik sekali kalau itu dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil ya misalnya mekanisme rapat, pengambilan keputusan, hubungan komisi dan DPR membagi tugas legislasi, pengawasan, penganggaran, hubungan dengan pemerintah dan sebagainya bagian dari upaya untuk mengajak orang luar untuk memperbaiki DPR itu sendiri saya kira ini langkah yang paling baik Anggito menambahkan, workshop ini juga kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta memperbaiki DPR Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya